Jatah Tadak Masmur ini melukiskan suatu masa bila kegiatan fasik orang jahat sangat dirasakan oleh mereka yang berserah kepada Allah dan kebenarannya. Sepanjang segala zaman, umat Allah mengalami hal ini. Tetapi pada hari-hari terakhir zaman ini, keadaan-keadaan tersebut akan lebih umum. Orang percaya hendaknya tahu bahwa bila mereka dikelilingi oleh berbagai kejahatan masyarakat dan sedih serta tertekan oleh orang fasik dan kedursilaan mereka. Mereka akan dilindungi oleh kuasa Allah secara khusus. Allah akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Masmur 12 ayat 1-9 Doa minta tolong terhadap orang yang curang Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Masmur Daud Tolonglah kiranya Tuhan Sebab orang saleh telah habis Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar Dari mereka yang berkata Dengan lidah kami, kami menang Bibir kami menyokong kami Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah Oleh karena keluhan orang-orang miskin Sekarang juga aku bangkit Firman Tuhan Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya Janji Tuhan adalah janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan Dalam dapur peleburan di tanah Engkau Tuhan Yang akan menepatinya Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini Orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia Terima kasih telah menonton!